Halo Bunda, kembali lagi di channel saya Susanti Osa Kali ini saya akan membahas cacat lahir pada janin sejak dalam kandungan Bukan perkara mudah bagi para orang tua untuk menerima kenyataan saat mengetahui bayinya lahir tidak sempurna Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab bayi mengalami cacat pada saat lahir Sekarang saya akan menjelaskan apa itu cacat lahir pada bayi Kelainan kongential atau cacat lahir adalah kelainan struktural maupun fungsional yang dikenali sejak bayi baru lahir Kondisi kesehatan bayi yang mengalami ini biasanya tergantung dari organ atau bagian tubuh yang terlibat serta tingkat keparahan yang dimilikinya Apa saja jenis cacat pada bayi baru lahir? Kelainan kongential pada bayi dibagi berdasarkan organ tubuh Yang pertama, cacat lahir pada saraf Yang kedua, cacat lahir pada wajah, biasanya bibir sumbing Cacat lahir pada otak atau hidrosefalus Cacat lahir pada paru-paru atau sitik fibrosi Cacat lahir pada mata, biasanya katarak kongential, glaucoma kongential, retinopathy of prematurity, kongential dasiklosetele Beberapa faktor risiko kongential pada bayi baru lahir adalah disebabkan karena kebiasaan ibu hamil Yang pertama, ibu merokok saat hamil Yang kedua, ibu minum alkohol saat hamil Yang ketiga, ibu minum obat-obatan tertentu saat hamil Yang keempat, ibu hamil di usia tua Misalkan, hamil sudah lebih dari usia 40 tahun Dan yang terakhir, ada anggota keluarga yang juga memiliki riwayat cacat lahir sebelumnya Nah, itu dia ya bunda Cacat lahir pada bayi Terima kasih sudah menonton Semoga ada manfaat ya bunda Dan buat bunda-bunda yang sedang hamil Mari bersama-sama jaga pola hidup sehat Agar bayi kita pun lahir dengan sehat Terima kasih Jangan lupa klik like, subscribe, dan share Jangan lupa klik like, subscribe, dan share